Intro Film ini berjudul 1917 dan sesuai judulnya, 1917 itu adalah tahun di mana perang dunia satu terjadi. Di awal film terlihat ada dua orang koperal muda yang bernama Tom Black dan William Schofield. Yang sedang beristirahat di bawah pohon dengan situasi yang sangat sejuk dan damai. Namun tiba-tiba, Black yang sedang tidur itu pun tiba-tiba dibangunkan oleh Sersan Sanders. Sersan itu pun langsung memerintahkan Black untuk segera bersiap karena akan ada sebuah tugas penting. Dia juga meminta untuk menunjuk seorang partner untuk menjalankan tugas itu. Tanpa pikir panjang, Black pun langsung menunjuk sahabatnya yaitu Schofield yang juga sedang beristirahat di dekatnya itu. Sambil berjalan mengikuti Sersannya, mereka melewati parit-parit pertahanan dan para para jurid yang lalu lalang. Mereka gak tau tugas apa yang sedang menanti mereka di sana. Lalu sesampainya mereka di markas, mereka dihadapkan dengan Jenderal Erin Moore. Di ruang gelap itu, Jenderal Erin Moore langsung bertanya mana diantara mereka yang bernama Black. Black pun langsung maju dan rupanya Black itu dipilih untuk menjalankan misi khusus ini. Karena dikenal pintar membaca peta. Di tengah percakapan itu, Sang Jenderal juga menyinggung nama Joseph Black. Yaitu seorang letnan di batalion kedua yang juga saudara kandung dari Tom Black. Jenderal itu mengatakan bahwa nyawa kakaknya itu akan terancam jika misi ini gagal. Dan misi itu ternyata adalah mengantarkan sebuah pesan darurat untuk Kolonel McKenzie yang sedang berada di batalion kedua. Isi pesan itu mengatakan bahwa mereka harus segera menghentikan serangan yang sudah dijadwalkan besok dan harus segera mundur. Karena kalau gak dihentikan, maka akan membahayakan nyawa 1600 tentara di batalion kedua itu. Termasuk nyawa saudaranya si Black itu. Alasannya adalah karena saat Inggris melakukan pengintaian di udara beberapa waktu yang lalu, memang terlihat bahwa tentara Jerman telah mundur dari wilayah barat Perancis. Tapi ternyata mundurnya tentara Jerman itu ternyata diam-diam berpindah ke posisi baru nih guys. Dimana mereka akan menunggu para pasukan Inggris itu muncul dan lalu akan menghujaninya dengan artileri mereka. Saluran telekomunikasi telegram Inggris pun juga sudah dirusak oleh pihak Jerman itu. Jadi gak ada banyak cara untuk menyampaikan informasi ini dan maka dari itu mereka berdua ditugaskan untuk menemui Kolonel McKenzie. Hanya untuk mengantarkan langsung pesan pembatalan serangan tersebut. Nah setelah menerima tugas itu, mereka berdua pun lalu dibekali dengan beberapa perlengkapan seadanya karena waktunya sudah sangat mepet nih guys, yaitu harus sampai sebelum esok hari. Akhirnya mereka keluar dari markas itu dan langsung bergegas untuk menemui Lieutenant Leslie yang ada di garis depan untuk mendapatkan izin meninggalkan tempat. Nah singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan Lieutenant Leslie dan mereka mendapat izin untuk berangkat. Lalu Lieutenant Leslie yang mendengar tugas yang akan mereka jalani itu pun merasa kasihan pada mereka berdua karena tugas yang mereka terima itu adalah tugas mustahil. Dan butuh banyak keberuntungan. Sang Lieutenant itu pun hanya bisa memberikan doa kepada mereka berdua sebelum berangkat sambil mencipratkan air minuman alkohol ke tubuh mereka. Seakan-akan itu adalah air suci untuk memberikan mereka berkat sepanjang perjalanan. Tak lupa mereka juga diberi pistol suar dan diminta untuk nanti menembakannya jika kawasan Jerman benar-benar telah aman. Setelah itu perjalanan pun dimulai. Dari awal saat mereka merangkak menaiki parit langsung ada mayat kuda yang dikerubungi lalat. Gak ada apa-apa disana kecuali mayat-mayat dan pagar kawat berduri. Mereka terus berjalan dengan waspada namun saat Scofield menahan kawat untuk membuka jalan agar Black bisa lewat kawat itu menancap ke tangan Scofield dan merobek tangannya itu. Tangan kiri Scofield itu pun terluka dan berdarah. Tapi bagaimanapun juga mereka harus terus berjalan melewati lubang dan daerah gersang yang penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Menialnya pas sampai di lubang yang penuh mayat busuk itu Tangan kiri Scofield itu tiba-tiba Daerah yang mereka lalui ini cukup menggambarkan pada kita bahwa inilah nih teman-teman hasil dari peperangan. Di sini saya belajar bahwa setelah perang berakhir menang dan kalah itu gak ada artinya sama sekali. Walaupun menang perang pun tapi tetap aja kondisinya bakalan parah banget kayak gini. Mungkin sekarang banyak dari kita yang merasa seru melihat negara-negara yang sedang berperang kayak Cina sama Amerika, Azerbaijan, Armenia, dan lain sebagainya. Sekilas mata kita melihat perang adalah hal yang seru. Tapi bila kita tahu akibat dari perang itu mungkin hati kita akan sedih melihat negara-negara yang saling baku hantam itu. Oke kita lanjut lagi. Akhirnya mereka sampai ke parit pertahanan Jerman. Di sana mereka tetap berhati-hati walau tak tampak satupun orang di sana. Sambil terus berjalan dan mengobrol. Namun ada hal yang aneh nih guys. Mereka menemukan sebuah wadah berisi bara berdebu yang tampak masih hangat. Hal itu menandakan bahwa belum lama dipadamkan. Yang artinya pasukan Jerman belum lama pergi dari situ. Mereka akhirnya masuk ke sebuah bangker gelap untuk memeriksa tempat itu dan memastikan bahwa Jerman benar-benar telah pergi meninggalkan tempat itu. Schofield lalu menemukan sebuah kabel jebakan ranjau di sana. Tapi sialnya seharusnya mereka aman karena gak menyentuh kabel itu. Tapi tiba-tiba ada seekor tikus yang lari dan lalu... Akibat ledakan itu untungnya Black hanya terpental aja. Akan tetapi Schofield musnah. Ternyata Schofield terkubur di reruntuhan itu dan tubuh serta wajahnya pun tertutup debu sampai putih semua. Lalu karena merasa bahwa tempat itu akan segera runtuh Black pun langsung menuntun Schofield keluar dan memintanya agar terus memegangnya. Dalam kondisi yang sulit melihat jalan karena matanya si Schofield itu kemasukan debu akhirnya setelah melompati sebuah celah mereka berhasil keluar. Schofield langsung membersihkan mata dan wajahnya dengan air di botol minumnya itu sampai jatah air miliknya itu habis. Setelah itu keadaan mulai tenang. Tapi sejak kejadian yang hampir merengut nyawa Schofield itu Schofield pun marah dan menyalahkan Black. Kenapa Black memilihnya untuk menjadi partnernya di tugas yang berbahaya ini? Mendengar perkataan itu Black hanya bisa menjawab bahwa dia mikir tadinya ini cuma tugas sederhana doang. Black lalu merasa gak enak karena udah ngelibatin Schofield dan membuat nyawa sahabatnya itu dalam bahaya. Tapi mereka merasa udah kepalang tanggung berjalan sejauh ini dan gak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan. Tak lupa sebelum itu Black menembakkan pistol suarnya yang menandakan bahwa daerah itu bener-bener sudah ditinggalkan oleh musuh. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tibalah sampai mereka menemukan beberapa rumah kecil dan beberapa kandang ternak namun gak tampak seorang pun di sana. Schofield lalu menemukan seember susu segar seakan-akan pemilik tempat tersebut lupa membawa embernya sehabis memerasapi karena buru-buru melarikan diri dari sesuatu. Schofield lalu meminumnya sedikit dan mengisi botol minumnya yang telah kosong tadi. Gak lama kemudian mereka melihat kepulan asap dan beberapa pesawat yang sedang berperang di atas langit. Satu dari tiga pesawat itu jatuh tertembak oleh dua pesawat lainnya dan jatuh tepat di hadapan mereka. Sebenarnya mereka sadar itu adalah pesawat musuh namun karena rasa kemanusiaan mereka pun langsung bergegas menyelamatkan pilot Jerman yang masih hidup itu. Setelah berhasil selamat Black pun langsung meminta Schofield untuk mengambilkan air untuk pilot tersebut. Tapi saat Schofield itu sedang mengambil air tiba-tiba... Tidak, tidak, tidak! Kondisi Black yang kehilangan banyak darah itu lama-kelamaan wajahnya mulai memucat bibir serta kulitnya juga semakin putih. Dan saat sekarang itu Black mengatakan permintaan terakhirnya pada Schofield agar Schofield masih tetap mau untuk melanjutkan misinya itu dan menyelamatkan kakaknya yang ada di batalion kedua. Sampaikan juga salam ke ibunya bahwa dia adalah anak yang pemberani. Schofield dengan hati yang sangat perih itu pun berusaha mengiakan semua perkataan Black hingga akhirnya Black pun meninggal di atas kedua tangan Schofield. Schofield lalu mengambil tek, cincin, dan surat dari tubuh sahabatnya itu tiba-tiba tampak beberapa unit prajurit berita niaraya yang lewat dan kebetulan memberikan tumpangan untuk Schofield itu. Singkat cerita, Schofield pun akhirnya masuk ke rombongan tersebut ikut naik ke dalam truk dan terus menahan kesedihannya itu. kejadian tadi bagi Schofield benar-benar terasa sangat cepat sahabatnya yang selalu bersamanya selama di militer dan menjadi temannya berbagi cerita itu tiba-tiba meninggal di depan kedua matanya hanya dalam hitungan menit. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah janjinya kepada sahabatnya itu untuk menyampaikan surat tersebut. Di perjalanan, truk prajurit tersebut masuk ke lubang dan membuat mereka terhenti. Schofield lalu meminta semuanya untuk turun dan membantunya untuk mendorong truk itu. Di sini benar-benar kelihatan betapa seriusnya Schofield untuk menyelesaikan misi ini. Betapa bulat tekadnya untuk menepati janjinya itu jadi seharusnya sebuah truk yang masuk ke lubang bukanlah sebuah halangan baginya. Sampai akhirnya mobil pun berhasil keluar dari lubang itu dan kembali berjalan. Tapi tantangan pun kembali muncul di depan dimana jembatan yang biasanya digunakan untuk jalur truk itu hancur yang artinya truk itu harus memutar dan melewati jalur yang lebih jauh lagi. Tapi karena waktunya sangat mepet yaitu surat itu harus sampai sebelum matahari terbit maka Schofield pun memilih untuk berjalan kaki sendirian. Dan saat berjalan melewati sungai di reruntuhan jembatan tersebut tiba-tiba ternyata ada sniper Jerman nih guys di dalam bangunan di depan itu. Schofield pun langsung sembunyi dan membalas serangan sniper itu. Akhirnya ia berhasil mengenai pendembak Jitu itu dan begitu ia sadar bahwa gak ada lagi tembakan balasan maka Schofield berpikir bahwa sniper itu udah kenok dan dia pun langsung maju buat ngepush. tapi gak disangka saat ia membuka pintu tiba-tiba untungnya Schofield masih selamat dan hanya pingsan aja akibat benturan di kepalanya. Dan saat Schofield sadar dia pun kaget karena ternyata hari sudah malam. dia pun langsung bergegas pergi untuk melanjutkan misi karena surat itu harus sampai sebelum matahari terbit. Di perjalanan itu ia melihat langit malam yang terus menerus terang-benerang karena pistol suar yang terus ditembaki pihak Jerman untuk melacak keberadaan musuh. Dan saat berjalan itu tiba-tiba Schofield berpapasan dengan para jurid Jerman yang langsung mengejar dan menembakinya. Saat kabur itu tanpa sengaja ia menemukan tempat persembunyian yang cukup aman. Yang ternyata di sana juga ada seseorang di dalamnya. Seorang wanita Perancis dan seorang bayi. Wanita Perancis itu lalu mengobati luka di kepala Schofield. Tapi Schofield terus bertanya arah jalan kepadanya. Karena berbeda bahasa yaitu Schofield gak bisa bahasa Perancis dan perempuan itu gak bisa bahasa Inggris maka mereka berdua pun kesulitan berkomunikasi. Tapi mereka saling percaya bahwa mereka berdua gak akan menyakiti satu sama lain. Schofield lalu ingat bahwa ia mempunyai susu yang tadi dimasukkan ke botol kosongnya dan memberikannya ke si bayi. Dalam kondisi yang tenang itu Schofield pun merasa sangat nyaman di situ. Yang mana suasananya sangat berbeda dengan kondisi di luar. Melihat kecantikan dan kebaikan hati wanita itu dan wanita itu juga melihat kelembutan hati dari Schofield yang sangat berbeda dengan para tentara lain di luar sana. Mereka berdua pun saling jatuh cinta. Namun tiba-tiba Schofield kembali sadar dan teringat lagi pada tugas pentingnya itu. Wanita Perancis itu memohon untuk tidak meninggalkannya tapi bagaimanapun juga Schofield harus bergegas pergi. Lonceng pun telah berbunyi dan menandakan bahwa sebentar lagi pagi akan tiba. Schofield pun langsung keluar dan bergegas namun ia gak sengaja berpapasan dengan prajurit musuh lagi dan ia pun dikejar-kejar sampai akhirnya Schofield melompat ke sebuah sungai. Schofield lalu terbawa arus sungai itu yang membawanya jauh tanpa arah. Sambil terus bertahan di aliran sungai itu langit pun perlahan mulai cerah yang menandakan bahwa matahari telah terbit. Schofield akhirnya berhasil sampai ke tepi sungai dan disana dia menangis karena merasakan betapa perihnya perjalanannya selama ini. Tapi akhirnya tanpa sengaja ia bertemu dengan kumpulan pasukan Britania raya lainnya. Beruntung bagi Schofield ia pun kemudian langsung beristirahat dan ikut duduk bersama mereka yang saat itu sedang mendengarkan renungan pagi. Lalu setelah lagunya berhenti para prajurit di sekitarnya itu pun bangun namun karena kelelahan dan merenungi apa yang dialaminya selama perjalanan itu Schofield tetap duduk bersender di bawah pohon hingga ia ditegur beberapa prajurit di sana. Schofield lalu langsung menjelaskan kenapa ia berada di sana dan apa misinya. Dan betapa terkejutnya dia saat sadar bahwa ia ternyata sudah berada di kumpulan pasukan batalion kedua yang selama ini dia tuju. Ternyata masih ada kesempatan karena serangan batalion kedua pagi itu ternyata terdiri dari dua gelombang dan gelombang kedua pasukan ini belum mulai menyerang. Artinya ia masih sempat memberikan surat pembatalan serangan itu. Schofield pun lalu langsung berlari menuju tempat kolonel McKenzie berada tapi ia terus berlari menerobos kumpulan manusia itu dan menanyakan ke seluruh orang yang ditemunya di parit di mana tempat kolonel McKenzie berada. McKenzie ternyata berada di barisan pertama yang masih sejauh 300 jat darinya. Dan karena sadar bahwa parit yang dilaluinya penuh dengan prajurit yang menghambat perjalanannya itu Schofield akhirnya berpikir untuk mengambil jalan lain yaitu naik ke atas dan melewati medan peperangan dan lalu akhirnya ia berhasil sampai di tempat kolonel McKenzie berada dan sesampainya disana ia memohon-mohon untuk bertemu dengan kolonel McKenzie tapi justru dijegat oleh beberapa prajurit di depan pintu masuk karena terus memaksa akhirnya Schofield berhasil masuk ke dalam dan segera memberikan pesan pembatalan serangan itu lalu kolonel McKenzie yang telah membaca surat itu pun langsung memerintahkan untuk menghentikan penyerangan gelombang kedua itu pada momen ini Schofield merasa benar-benar telah kosong karena telah berhasil menyelesaikan misinya gak ada kebahagiaan dan gak ada kesedihan mata pikiran dan hati Schofield saat itu benar-benar terlihat sangat kosong setelah itu Schofield pun lalu keluar tapi ia masih punya satu misi terakhirnya yaitu menemui Lieutenant Black setelah bertanya kesana kemari Schofield akhirnya bertemu dengan Lieutenant Black itu di momen ini Schofield hanya bisa berkata bahwa ia berasal dari Batalion 8 dan ia ditugaskan menjalankan misi mengantarkan sebuah surat berdua bersama dengan adiknya yaitu Tom Black mendengar hal itu Lieutenant Black pun sangat senang dan menanyakan dimana adiknya itu sekarang namun Schofield hanya bisa terdiam dan lalu memberikan sebuah tag dan cincin sahabatnya itu ia pun mengatakan bahwa Black adalah orang yang sangat baik dan pemberani sambil menahan kesedihannya kakaknya Black itu pun berterima kasih pada Schofield Schofield lalu berjalan perlahan mendekati sebuah pohon ia pun duduk bersandar di sana merasa sangat lelah dan lega karena telah menyelesaikan semua misi yang diberikan kepadanya persis seperti adegan pertama di awal film dimana mereka berdua sedang duduk di bawah pohon namun kali ini hanya tinggal Schofield sendirian di bawah pohon itu dan film pun berakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati